Dari kemarin itu ya, dipenuhi berita itu dengan kasus yang menimpa atau insiden politik yang menimpa Pak Erlangga. Pusing juga ya. Menurut Bapak gimana itu Pak? Itu gak pake ancang-ancang Pak? Gak pake. Suddenly, tiba-tiba. Ini masih melanjutkan kebiasaan yaitu sen kanan belok kiri. Seolah-olah deket, seolah-olah mendukung, katanya menghajar. Pak, Pak, Pak. Ini lagi jadwal makan siang atau makan sore, Pak? Waduh, ini lagi refreshing, Mas. Karena terlalu banyak berita yang tidak mudah dicerna. Kayak makan gratis bergisikan katanya gak mudah dicerna. Gimana, gimana? Ada yang baru. Ada menu apa di sini, Pak? Wah, banyak sini. Sini menua. Lihat-lihat. Tambangnya tua. Pak, ini Pak, dua hari ini loh, Pak. Ada pergejolakan. Pergejolakan? Gejolakan politik, Pak. Sampai rakyat kecil aja, Pak. Tahu loh, Pak. Rakyat kecil yang gak pernah gede itu juga tahu. Soal yang mana? Terlalu banyak, Mas. Satu-satu yang... Nah, ini nih, Pak. Pertanyaan ini, Pak. Yang pertama nih, Pak. Pak, soal di Partai Kuning, Pak. Pak Erlangga, Pak. Gokar. Iya, iya. Pak Erlangga. Iya, iya, iya. Ini dari kemarin itu ya, dipenuhi berita itu dengan kasus yang menimpa atau insiden politik yang menimpa Pak Erlangga. Aduh, pusing juga ya. Menurut Bapak gimana itu, Pak? Itu gak pake ancang-ancang, Pak? Gak pake. Suddenly, tiba-tiba. Ini masih melanjutkan kebiasaan, yaitu sen kanan belok kiri. Seolah-olah deket, seolah-olah mendukung, gak tau ya, menghajar. Seperti itu, strateginya mungkin begitu ya. Tapi ini kan seakan-akan tuh kayaknya pasrah aja lupa kelihatannya, Pak. Nah, ini yang saya tidak tau ya, kenapa seorang ketua partai politik kok terlihat lemah, kemudian pasrah. Saya lihat rekaman videonya, itu seolah-olah kan ditodong ya, seolah-olah ya. Ditodong tuh maksudnya, ayo ngomong kayak gitu kan. Kalau di tempat lain, namanya seorang ketua partai, apalagi partai besar, itu berantem pun berani ibaratnya. Masuk penjara kalau perlu, dalam rangka menjaga idealismenya. Ketua partai, Bung Karno itu, itu 70 tahun usianya, 35 tahun tuh dihabiskan di penjara. Baik penjara zaman Belanda, di pembuangan dan seterusnya. Seorang ketua partai, itu tidak boleh melempeng. Harus menunjukkan dia itu ketua dari sebuah partai yang besar, yang masanya besar. Ya kan gitu kan? Tapi saya lihat kemarin, saya agak kecewa ya terhadap siapa? Pak Erlangga ya? Yang kalau kata Rocky Gerung itu lebih bermanfaat air mineral. Tapi seorang ketua partai, kok melempeng loh? Kok gak berani melawan siapa yang menindas dia? Supaya kita semua tahu. Iya kan? Itu, saya gak tahu apa yang terjadi dengan Pak Erlangga. Terlihat wajahnya itu waktu di video itu ya, terlihat kusam. Penuh tekanan gak sih Pak? Penuh tekanan. Sepertinya sulit tersenyum. Harismatiknya udah gak keluar lagi. Udah gak keluar. Soalnya wajahnya udah wajah maghrib. Udah menjelang isa makanya. Mungkin subuh juga ya. Tapi gini Pak, ini banyak yang mempertanyakan Pak. Di media-media, sosmed juga. Sebenarnya mundurnya Pak Erlangga ini, dia punya salah apa sih Pak? Salah sama kadernya atau siapa sih Pak? Ini yang saya gak tahu deh, sebenarnya salahnya Pak Erlangga ini apa ya? Pak Erlangga dalam videonya dia menyebutkan kan, dia harus mundur karena dalam rangka untuk lebih smoothnya peralihan antara pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Kira-kira begitu ya. Loh, dia kan juga menyebutkan prestasinya. Dia bilang sudah membawa Golkar sampai dengan sekarang ini. Dia tuh berprestasi. Berprestasi kok mundur? Yang ada itu kan ya. Harusnya kalau di luar negeri itu, kalau dia gak berprestasi mundur. Di Indonesia lain, berprestasi tapi mundur. Ini. Maka saya gak tahu sebenarnya Pak Erlangga ini ada apa. Apakah dia melakukan itu dalam tekanan? Apakah dia melakukan itu, dia mundur-mundur. Kemarin itu gonjang gancing partai itu. Karena dia dipaksa oleh orang yang sangat berpengaruh. Orang yang super power. Powerful. Powerful. Jangan-jangan. Atau dia power glue. Tapi gini nih Pak. Yang tadi Bapak bilangin itu kan katanya penuh tekanan. Nah, ditambah lagi di sosial media nih Pak. Keluar Pak. Grup-grup WhatsApp juga muncul-muncul Pak. Apa? Suara Pak? Itu Pak Jokowi ini Pak katanya mau ngambil alih. Waduh. Kalau benar itu ya. Kalau benar isu itu bahwa semua ini adalah Pak Jokowi Dalang ya misalnya. Waduh sangat. Saya kok seperti menemukan sebuah pola. Jadi yang saya lihat ya. Ini kita menganalisa. Saya kayak menemukan sebuah pola. Yaitu ketika Pak Jokowi ini selalu dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Bumi hanguskan. Semua-semua yang telah berjasa. Oh. Pada dia. Seolah-olah orang gak boleh cerita kalau kemajuan Pak Jokowi itu atas jasa orang itu. Pertama partai. Pak Jokowi juga seolah-olah menghajar partai yang membesarkan dia yaitu PDI Perjuangan. Lalu berikutnya ingat gak kasus KPU? Iya. Ketua KPU. Iya. Orang tahu di Pilpres Pilek kemarin seolah-olah orang melihat bahwa Pak Jokowi sangat diuntungkan dengan ketua KPU itu. Tapi ternyatanya ketua KPU juga pernah dipecat. Iya kan? Karena kasus katanya kasus hohohyeh. Iya kasus lomba mencoblos di luar negeri ya. Main dulu dua nyoblos. Lalu sekarang juga. Siapa yang tidak setuju dengan kalimat bahwa Gulkar jasanya luar biasa. Sangat signifikan terhadap pemenangan Prabowo Gibran. Itu pun juga berakhir seperti ini. Kok saya seperti melihat pola ya? Bisa saja salah. Tapi sepertinya ada pola antara Pak Jokowi menghajar partenya. Pak Jokowi juga memecat. Siapa? Ketua KPU yang sekarang Erlangga. Diminta mundur. Dan saya kok melihat pola yang mirip. Jangan-jangan seperti itu. Itu kayak gitu mendadak aja Pak. Apa di setting udah jauh-jauh hari? Gimana Pak? Iya tidak ada. Dalam politik itu tidak ada yang mendadak. Adanya menduduk. Mendadak duduk. Iya kan gitu kan? Iya kan? Dan ini saya kalau benar kemudian analisa bahwa Pak Jokowi menyiapkan orang lain atau orangnya dia, orang yang bisa dipercaya untuk menduduki kursi ketua umum. Ini bisa jadi loh akan terulang. Akan terulang bahkan akan pecah rekor. Kalau kemarin mungkin pecah rekor di Perancis itu. Apa namanya? Medali Mas. Iya Medali Mas itu kan dari Panja Teping nyaris pemecah rekor. Ini juga bisa terjadi dalam dunia politik Indonesia bisa terjadi sebuah pemecahan rekor. Dimana belum lama ada anak muda yang baru tiga hari masuk partai langsung jadi ketua umum. Bisa jadi ini. Bisa jadi ya. Ini akan ada pecah rekor baru di Partai Golkar. Bisa jadi yang bukan anggota yang baru datang pagi siangnya langsung dilantik jadi ketua umum. Bisa jadi. Akan terjadi. Ada gitu Pak. Bisa jadi dong. Namanya juga analisa kan. Bisa jadi seperti itu. Walaupun itu kemungkinannya kecil. Ya kalau kemarin adiknya mungkin besok kakaknya gitu kan. Baru setengah hari udah jadi ketua umum partai. Bisa jadi. Tapi dari yang saya dengar deh ya. Dari yang saya dengar. Ini kemungkinan sebenarnya ini sudah selesai. Urusan Golkar siapa ketua umumnya ini sudah selesai. Ketika mungkin ini berita ini ditayangkan oleh adik mungkin sudah selesai. Yaitu siapa yang diharapkan oleh Pak Jokowi jadi ketua umum partai sudah terjadi. Bisa jadi. Iya kan? Kenapa itu dilakukan Pak Jokowi? Menurut analisasi saya karena memang sebuah power yang besar perlu dukungan yang besar deh. Menjadi presiden atau wakil presiden itu sebuah power. Perlu dukungan yang besar. Kalau dulu Pak Jokowi didukung oleh PDI Perjuangan. Iya. Kalau sekarang PDI Perjuangan berada mungkin saja berada di luar pemerintahan. Maka Pak Jokowi cari gantinya. Maka dia cari cara kalau mungkin PSI terlalu kecil kemarin. Gak ada kekuatannya. Iya. Maka dicari yang lebih gede. Kalau merah hati itu kurang powerful maka dicari yang kekuning-kuningan. Maka itulah yang berarti. Power yang besar perlu dukungan yang besar. Tapi gini nih Pak. Ini saya sambil scroll media nih Pak. Media-media online nih Pak. Ini kan partai Golkar itu ya saya sebut partai Golkar itu gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa memang itu. Nah itu kan partai lama Pak. Banyak senior-senior Pak. Iya. Itu gak diperhitungkan Pak dengan cara. Kalau kita lihat berita kan kemarin contoh senior-senior itu Pak Jika sudah bersuara. Pak Jika bahan bilang ini. Kalau toh ada masalah ini gak mungkin masalah dari internal. Pasti dari eksternal. Maksudnya dari luar partai. Iya kan gitu. Kemudian ada lagi seperti Pak Luhut. Lalu juga sepertinya seolah-olah dia juga kaget. Kan biasanya kaget Pak Jokowi. Tapi Pak Luhut kaget. Tapi dia kaget kan tiba-tiba ada gonjang-ganjing begini kan gitu. Nah kalau saya lihat banyak senior-senior di Golkar itu nasibnya mirip dengan Pak Erlangga. Pak Erlangga itu sekarang infonya ya sedang terlilit kasus yang cukup besar. Yang sedang diselidiki oleh kejaksaan. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kata berita begitu. Mungkin juga senior-senior Golkar juga mengalami yang sama. Jadi gak banyak bisa bergerak. Kan sekarang ini pilihannya tiga. Tiga apa? Partai Golkar itu pilihannya tiga. Kalau tidak patuh dia akan runtuh. Kalau tidak nurut dia akan jadi curut. Baru tuh baru dapet. Kalau tidak pasrah akan jadi sampah. Sampai segitunya Pak? Itu menurut saya. Satu lagi nih Pak. Kayaknya ini masyarakat ya bisa dibilang menanti-nanti atau dia kepo. Atau juga kita ya kira-kira setelah Golkar ini partai mana lagi Pak? Ada bocoran dikit gak Pak? Wah ini bukan bocoran. Ini analisa lagi. Ini kan boleh orang berpendapat. Jadi kira-kira menurut saya. Partai yang badung ya. Ini kan PDI yang gak mau nurut sama Jokowi. Kemarin diseruduk tuh. Jadi Pak Jokowi mencoba menyeruduk partai PDI mungkin. Yang kena beringin. Dia ngindar. Bisa jadi. Kalau ada partai yang bandel lagi. Saya gak tau partai yang bandel mana lagi kira-kira. Bisa jadi itu PKB. Bisa jadi. Yang Cak Imin ini kan gak mudah ditaklukkan. Orangnya meskipun kecil. Tapi dia punya jurus-jurus yang mematikan. Jurus silatnya tuh ada aja. Iya kan. Bisa jadi PKB. Saya gak tau. Ini hanya analisa saja. Hanya feeling saya. Tapi mudah-mudahan apapun yang dilakukan itu. Saya sih menghimbau. Mudah-mudahan para ketua umum partai ini. Bisa berkumpul. Bersatu. Kemudian bertemu Bumega. Oh. Harapan saya. Ujungnya kesitu kok. Enggak. Ini harapan saya. Ketua-tua umum itu berkumpul. Bicara dengan Bumega. Apa yang terjadi Bu sebenarnya ini. What's going on? What's wrong? Bahasa Inggris. Iya. Biar liatkan elit. Maksud net doang. Kita juga. Nah. Sehingga. Kalau itu dilakukan. Misalnya ya. Para tetua-tua partai ini berkumpul. Kemudian. Menyampaikan. Curhatnya kepada Bumega. Maka disitu. Pasti ada satu orang yang ketar. Ketir. Ada satu orang yang khawatir. Ada satu orang yang melintir. Ada satu orang yang. Syakut. Karena kalau dia sampai. Enggak hadir. Dia itu adalah orang so. Solo. Orang sopan. Udah. Ini pinggir curang ini. Terima kasih telah menonton.